Insiden jebolnya pelengsengan jembatan jagalan di desa sepanjang kecamatan Glenmore Banyuangi pada selasa 28 November 2023 lalu juga dialami pelengsengan lain yang tak jauh dari jembatan tersebut. Akibatnya kini suplai air kebuluhan hektare sawah milik petani juga ikut terancam. Pelengsengan jembatan jagalan Glenmore. Seperti inilah kondisi pelengsengan Dam 1 Sepanjang Dusun Mediunan pasca diterjang banjir anak sungai di Kalibah Siran. Sebagian struktur bangunan yang terletak dekat areal makam dan persawan ini porak-poranda diterjang banjir. Diperkirakan panjang bangunan yang rusak sekitar 10 meter. Aliran sungai ini pun ikut terbelah menjadi dua lintasan. Dua aliran itu, satu mengalir ke persawan dan satu lagi ke areal pemakaman umum. Namun, karena lintasan yang menuju pemakaman lebih deras berdampak mengecilnya debit air di sungai utama. Akibatnya, suplai air menuju areal persawan kini menurun drastis. Tak hanya itu saja, dampak lainnya adalah adanya satu makam yang sempat tergenang air banjir tersebut. Beruntung pada Rabu pagi, genangan air sudah surut. Maka, warga pun berinisiatif membendung aliran sungai menggunakan material bangunan yang hancur agar debit air tak semakin meluber ke areal pemakaman. Terjadi banjir, hujan, karena hujan lebat. Akhirnya durunya sana, akhirnya bentungan, bukan bentungan, pelengsangannya tidak mampu, akhirnya jebon. Itu bersamaan sama kali jagalan sana, juga lampunya juga sama. Cuma ini sungai ini pengairan apa untuk persawaan, ya ini alamannya makam muslim bergantungan dengan makam Tionghoa. Itu daerah Medinan, di selatan ban. Ini darurat untuk ya alang kadarnya, cuman ya buktinya seperti ini. Yang penting air itu bisa naik. Sementara itu, Koordinator Sumberdaya Air Glienmor, Bambang Sutejo menyebut, ada sekitar 50 hektare sawah petani yang bergantung pada aliran sungai Kalibasiran. Terkait adanya insiden jebolnya pelaksengan Dam 1 sepanjang, pihaknya telah melakukan pendataan dan sudah melapor ke Dinas PU Pengairan. Bambang menambahkan, proses rekonstruksi ulang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang dengan menggunakan pagu anggaran dari kabupaten. Untuk tindakan jaga pendek, pihaknya akan melakukan kerja bakti bersama warga dengan membuat pendungan sementara pada Senin pekan depan. DTL dari Bapak Juru, kalau terkait dengan kebutuhan tanaman yang ada itu masih mampu. Dan itu pun nanti akan kita, apa itu namanya, biar kita tergerus lagi, kita bantu dengan sandbag lah sementara. Insya Allah nanti di anggaran daerah nanti di tahun 2024 itu mau diadakan rehabilitasi jaringan irigasi yang kebetulan yang ambrol itu. Tadi kami sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Dinas beserta Bapak Sekdin, itu sudah di ACC di 2024. Sebelumnya, Jembatan Jagalan pemubung dua dusun di desa sepanjang ke Jembatan Girmor, Banyuwangi itu rusak berat usai di terjang banjir yang memperak-perodakan bagian sisi barat jembatan. Hingga Jumat pagi 1 Desember 2023, warga membuat sudutan air di dekat jembatan untuk meminimalisir beban air menuju Jembatan Jagalan. Dari Banyuai, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.